ini motormu jangan diparkir disini kalau misalkan ada temu penting ada pejabat penting disini mau diparkir kemana buang, buang Pak Soni, pindah atau aku panggil Satpam buat buang ini motor udah udah, buang buang Pak Soni, buang, buang di jembatan, buang sejauh-jauhnya pak, 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 pak bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama aku yakin kau... Alhamdulillah aku udah sampe di taman ini semoga aja tidak, gak terlalu lama nunggu aku sekian lama aku selalu sibuk ngantor sekarang aku bisa menikmati pertemuan kantor juga, pertemuan bisnis juga cuma di luar kantor kayaknya udah di taman deh aku parkir disini aja handphone aku Din, kamu dimana Din? aku udah di jalan nih ke taman tunggu ya sepertinya Pak Fajar belum dateng deh tapi suasana hari ini cerah banget semoga aja hari ini aku juga dapat pencerahan secara perusahaan aku kan meskipun sedang berkembang pesat tapi ada banyak banget kejanggalan dan masalah tentang dana keuangan perusahaan ini padahal aku udah mengatur sedemikian rupa sih biar kita bisa mengatasi masalah utang keuangan perusahaan ini tapi sepertinya masih ada deh beberapa karyawan aku yang masih belum beres untuk mengatasi permasalahan dan pekerjaannya sendiri terutama si Sony sama Amel itu ada aja masalah yang mereka buat aku sampe bingung deh harus gimana jadi udah jam 10 nih harusnya Sony sama Amel udah dateng tapi mana ya kan mereka malem dateng sih jangan sampe dan mereka telat karena tuh meskipun mereka itu karyawan aku tapi kan ini penting banget buat perusahaan jangan sampe dan mereka telat ini aku curiga sih sama mereka wah itu hei Din iya pak pagi pagi pak dari tadi nunggu engga baru pak pak gimana masalah prosedurnya iya pak jadi gini kan kita sudah bekerja sama kan ya pak ya sudah banyak pengalaman kerja juga jadi saya disini tuh mau undang bapak sih sebenernya mau nanya apa bapak itu mau untuk membantu saya dalam berinvestor di perusahaan saya gitu pak gini Din kalau semisal saya harus berinvestasi ke perusahaan Dinda memang itu sudah langganan saya setiap tahunnya jadi sekarang saya ingin mengulang lagi yang terpenting namanya berinvestasi saya menjadi investor adalah sama-sama saling menguntungkan sama-sama saling membuat individu terutama saya perusahaan saya perusahaan Dinda juga sama-sama berkembang ngomong-ngomong kenapa Din masih sibuk mencari investasi bukanya perusahaan kamu sudah pesat berkembang ya bener sih pak sekarang perusahaan saya memang lagi berkembang pesat tapi gak tau kenapa ada aja gitu pak di kejanggalan tentang kurangnya dana dan juga pengaturan tentang keuangan di perusahaan saya ini pak tapi saya sebenernya sudah curiga sih pak kepada beberapa karyawan saya tapi saya gak bisa noduh juga pak soalnya saya juga masih belum punya bukti yang kuat gitu pak oh paham 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 berarti permasalahannya adalah karyawan karyawan yang tidak jujur atau merubah suatu anggaran dana suatu tabel suatu data yang memang lihai ya betul berarti kalau seperti itu Din karyawan kamu harus dirombak total bukan saya mau mengguruhi kamu kamu pasti juga ada mentor di perusahaan kamu cuman kalau sudah sangat rapi sekali dari bawah tingkat 1 tingkat 2 tingkat dari staff sekalipun pasti sudah kena uangnya kamu kan pimpinan kamu gak mungkin turun ke lapangan ya kan dan karena kejadian ini kamu harus turun ke lapangan kalau permasalahannya seperti itu Din misal saya berinvestasi lagi apakah memang ada jaminan modal saya juga pasti aman atau juga akan ikut digelapkan harapan saya aman sih pak makanya itu saya mengajak bapak untuk bertemu disini pak dan juga sebenernya saya juga mengajak karyawan saya pak untuk bertemu bapak sekarang ini tapi mungkin mereka masih ada keterlambatan sih pak oh paham 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 makanya Dinda mengajak saya ketemuan di taman agar tidak terekspos dan tidak terpublish di kantor ya ya bener pak bahwa Dinda sekarang lagi mau berhiasama dengan salah satu investor yaitu saya ya bener pak cuman kalau memang sewaktu-waktu memang sudah tetap terjalin terjadi lagi kebocoran masalah dana ya berarti yang tahu karyawan yang akan datang kesini yang tertambat ini iya pak persangkanya pasti disana iya iya pak untuk gini lagi Dinda gimana pak kalau misal saya jadi berinvestasi kamu kan pintar dalam hal segi marketing gini kebetulan saya juga ada bisnis beberapa yaitu showroom mobil itu macet banget gak jalan memang saya banyak usaha cuman gak semua usaha rata semuanya jalan karena saya cuman manusia saya melihat kamu punya potensi yang sangat besar dalam marketing saya melihat kamu punya skill yang sangat keren di dalam bidang pemasaran ya tentunya marketing lah saya ingin kamu mengajari atau saya ingin kamu carikan saya dua karyawan aja untuk memasarkan mobil-mobil di showroom saya biar saya juga jalan ya kalau misal showroom saya jalan saya juga juga tenang berinvestasi di perusahaan kamu gimana kalau itu bisa diatur sih pak bisa nanti kalau misalnya memang kita sepakat untuk bapak bisa membantu perusahaan saya saya juga pastinya akan memberikan feedback atau keuntungan untuk perusahaan bapak kalau dalam masalah marketing bisa sih pak nanti juga ada mungkin ada beberapa karyawan saya juga misalnya nanti bapak sudah bertemu dengan karyawan saya mungkin cocok atau bapak ingin mempekerjakan mereka juga gak apa-apa pak oh enggak 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 maksud saya bukan karyawan kamu bukan karyawan di perusahaan kamu yang harus ditarik ke perusahaan saya saya gak mau kalau misal karyawan di kantor kamu udah enak-enak kerja terus ditarik langsung dialihkan ke perusahaan saya kasian dong perusahaan kamu nanti perusahaan kamu bisa goyang atau bisa kekurangan maksud saya carikan saya orang baru aja orang yang memang misal ada yang interview atau kamu ada berkas-berkas surat lamaran di perusahaan kamu itu tidak terpanggil panggil aja arahkan ke surat saya berarti nanti saya bisa membantu terkait sistem rekrutmennya aja ya pak nah betul rekrutmen aja saya butuh rekrutmen yang memang benar-benar bersih dan ya menyeleksi tahap-tahap marketingnya yang menyeleksi tahap-tahap untuk menjadi karyawan di surat saya kamu oke siapa kalau itu bisa diatur karena kriteria yang baik kriteria yang sangat bagus kriteria yang sangat saya inginkan kamu yang bisa mencoba oh saya nggak paham tentang marketing saya mau mengetes suatu karyawan seorang karyawan untuk melihat skill di dalam pemasangan saya nggak paham kalau kamu mungkin paham baik pak itu bisa saya bantu nanti pak saya? alhamdulillah kalau begitu masalah investasi saya tutupin aja oke bisa jadi oke baik kalau gitu gimana kalau kita agendakan untuk meeting pak nanti mungkin bisa di perusahaan saya atau gimana pak? sekarang menyesuaikan jadwal bapak? 30 minutes sekarang boleh oh boleh oke oke siapa pak nanti saya akan siapkan juga data-data terkait mungkin besarnya investasinya bapak yang bisa bapak berikan mungkin juga keuntungan dan juga mungkin tentang sistem rekrutmen yang tadi kita sudah sepakati juga gitu pak ya jangan lupa materainya sama berkas-berkas tanda dengan kontrak kerja kita siapa? ya siapa pak di kantor dinda ya iya oke siapa pak berarti setelah ini saya tunggu di kantor saya ya pak ya mobil saya juga ada di parkiran paling saya dari mobil dari parkiran langsung ke kantor dinda oh iya siapa pak iya nggak mampir-mampir siapa pak siapkan semuanya ya berkas-berkas ya oke pak ini saya duluan ya iya iya pak terimakasih pak tetap di jalan eh apa namanya nangkah ya iya tetap pak terimakasih pak saya tunggu ya pak siap udah jam segini udah selesai juga papa aja udah pulang Amel sama Sony ini mana sih aduh mereka itu bener-bener deh awas aja deh kalo sampai ketemu teman-teman nggs pertanyaan courtroom luRM tous 0 kok kayak jangan nih ya up perasaan baru diservis tapi kenapa naikannya miring banget ya ya ampun bannya bocor sebelah lagi gimana sih pengurus taman di sini bisa ada paku ya jelas nih paku nih banyak tebel semua kok aduh kayak gini kan aku jadi bingung kemana harus ke kantornya sih enggak lagi aku harus ngubungin meme nih dia kena stand manager yang selalu siap dan selalu waspada buat aku dan selalu sigap tangkap tanggas eh tanggas tangkas halo selamat pagi meh meh ke taman dong taman jalan mangga aku ketemuan sama Dinda Dinda akan mau aku menjadi investornya jadi aku ketemuan di sini terus mau bilang meledak iya bukan meledak sih meletus kempes ya buruan ya ya biasa lah panggil montir terus aku bawa motor kamu seperti biasa bagus banget kalau kebetulan kamu ada di daerah ini cepet ya aku tunggu yuk bye assalamualaikum tuh kan bener dimanapun selalu aku ada kesusahan selalu ada meme saya bisa telat juga nih aduh sepat tangkap banget thank you thank you thank you thank you enggak kelamaan nih pak nunggunya enggak aman jadi aku kan mau ke kantornya Dinda iya jadi aku mau menginvestorkan sebagian dari dana aku buat perusahaan Dinda Dinda juga orangnya tanggung jawab dan jujur cuman kebetulan ada ujian nih mobil kempes kamu seperti biasa panggil montir iya siapa datang sini kamu urusin semuanya kelar antar ke kantor kantornya sih Budinda bagus itu maksud aku tapi saya enggak bawa helm pak enggak apa-apa dapat jalan tikus oh iya iya nih semua pasti kalau ada tikus masalah terselesaikan kecuali di kantor kalau ada tikus tikus-tikus pedasi bukan terjadi selesai masalahnya tapi makin tambah parah karena semuanya uang diambil yaudah pak bentar lagi saya panggil montir udah gitu udah kelar langsung saya ke kantor Bu Indah iya bensin nanti aku isi full pak kunci mana meh itu pak tasnya masamu gak diambil oh iya pak nah kalau saya nanti bawa tas cewek apa dong kata orang nanti saya dikira selingkuh terus mobil saya dikasih sama semingkuhan saya iya kan iya iya pak hati-hati ya pak nanti banyak bocor juga tuh iya enggak juga ini 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 siapa nih kacamata kamu iya waduh cari montir yang bagus kerjanya oh pak bentar pak ada jepitnya pak nanti dikira pak Fajar aduh susah bener bawa motor cewek selalu ada ciri khas cewek meh iya pak ini berapa hari gak dicuci motornya meh waduh lagi sibuk banget pak banyak kerjaan biasa lah lagi jalan sama pacar pak oh bismillah nanti kalau semisal profitnya bagus saya carikan motor yang baru oh baik banget sih pak Fajar yang penting banyak selesai dulu iya pak saya tunggu di kantor linda ya iya pak tau alamatnya iya pak jalan nangka nomor 57 iya pak oke siap iya pak iya pak Fajar hati hati pak yuk masalah kan mobil pak Fajar ini udah gak pernah telat di servis dan juga baru dicek deh kayaknya ya tapi namanya juga pes ya kan pasti ada aja aduh daripada aku ngomong sendiri mending aku cepetan telpon montir biar ini mobil bisa cepet-cepet teratasi halo pak Ari iya pak Ari saya lagi ini loh ban mobil bos saya itu bannya bocor jadinya saya ini butuh tenaga pak Ari iya pak di taman buruan ya soalnya ini saya ditungguin sama bos saya oke oke makasih Pari untungnya ada punya temen montir yang gercep yaudah deh aku tunggu aja panas banget iya bener banget tapi duduk-duduk dia bentar ada apa lagi pak kita sudah terlap gak apa-apa duduk dulu jadi gini kita kan sebentar lagi mau ketemu sama Ibu Dinda kan nah kita harus rencanakan dulu agar Ibu Dinda itu tidak curiga sama kita gitu soalnya gimana Ibu Dinda itu kan kamu tahu sendiri sekarang kepercayaan Ibu Dinda sudah berkurang sama kita ya karena memang kita sudah beberapa kali hampir ketahuan kalau kita itu korupsi gelapan dana ya itu kamu tahu jadi kita itu sekarang harus hati-hati sama Ibu Dinda soalnya apa Ibu Dinda itu sebenarnya sudah mulai curiga deh sama kita ya mungkin ini jalan satu-satunya pak Soni kita harus berhasil membuat investor yang bakalan kita temui ini untuk jadi menginvest di perusahaan Ibu Dinda pak ya betul jadi gimana caranya kita harus bisa mengasut mengambil hati investor ini kan kamu tahu sendiri kalau kita bisa mendapatkan investasi dari investor ini Ibu Dinda pasti akan bangga sama kita ya jelas lah dan tentu saja kalau misalkan investasi ini masuk ke perusahaan kita kita bisa dengan mudah ya kan untuk menggerogoti menggerogoti investasi ini ya kan berarti sekali selam dua pulau terlampau satu kita berhasil membuat kepercayaan Ibu Dinda kembali yang satu kita bisa menggerogoti uang benar banget pak Soni tapi kamu harus ingat ya kali ini kita lebih hati-hati lagi soalnya apa ingat kan Ibu Dinda udah kepercayaannya tuh sudah kurang sama kita iya benar banget sih pak kita tidak boleh gegabah kali ini pak nah ya dan kamu tahu sendiri Ibu Dinda kan sejak kapan hari gitu sering marah-marah kan sama kita ya gimana gak marah-marah pak satu kita sering terlambat masuk kantor dua ada laporan yang salah betul tiga tanda tangan malah tanda tanganku bukan tanda tangan Pak Soni ya itu kan kesalahan kamu makanya untuk kedepannya tuh kamu harus lebih hati-hati lagi jadi sebelum kamu laporan ke Bu Dinda kamu itu harus laporan ke saya dulu iya harusnya Pak Soni juga mengecek lebih teliti jangan hanya menyalahkan pada pihak saya saja Pak Soni ya makanya nanti lewat saya dulu baru ke Bu Dinda biar saya cek dulu nanti kalau sudah benar saya sampaikan ke Bu Dinda bukan apa soalnya ya kalau seandainya ada kesalahan dari kerjaan kamu yang pertama kali dimarahin sama Bu Dinda Bu Dinda itu aku aku kan selaku atasan kamu disini ya memang seharusnya Pak Soni sebagai atasan melindungi bawahannya gimana sih Pak tapi kamu sebagai bawahan juga yang benar dong kerjanya jangan sampai salah iya iya Pak Soni tenang aja Pak Soni iya tapi Pak Soni sebanyak apapun kesalahan kita di perusahaan ya kan yang namanya Bu Dinda juga bukan kebaikan ya tapi mungkin sedikit bego kali ya Pak ya masa kita udah membuat kesalahan yang menurut kita udah fatal dia tetep aja ngasih kesempatan buat kita ya kan iya juga sih tapi ya sekalipun Bu Dinda kayak gitu kita tetep hati-hati iya bener banget Pak saya gak mau ya Pak ya kalau misalkan gara-gara ini kita dipecat oh iya dan satu lagi ketika di kantor kayaknya kita harus jaga jarak deh soalnya apa meskipun kita ini sudah temen lama tapi ya di kantor-dikantor di luar-diluar gitu iya Pak tenang saja untuk kedepannya saya akan lebih berhati-hati lagi saya akan menjaga jarak kalau perlu jarak 15 km ya gak gitu juga takutnya kenapa ya kita kan saling menjaga gitu takutnya kalau di kantor kita terlalu dekat Bu Dinda jadi lebih curiga sama kita kan iya iya Pak siap-siap-siap pokoknya misi kita hari ini kita harus berhasil membuat investor itu segera berinvestasi perusahaan kita Pak betul karena apa kita kalau bisa dapetin itu semua yang pertama kita dapet kepercayaan dari Bu Dinda yang kedua kita dapet cuan bener banget Pak harus berhasil harus berhasil gimana caranya jabatan kita nih Pak yang jadi taruhannya kan soalnya saya masih banyak tanggungan Pak kamu tidak cuma kamu doang aku juga punya lah makanya kita harus rumah kredit motor kredit kalau dipecat bisa jadi gembel makanya kita tuh harus hati-hati sekarang yaudah keadaan kantor kan sudah mulai gimana ya udah mulai berantakan ya jadi kita harus hati-hati agar tidak ada satu pun karyawan baik maupun Bu Dinda itu gak curiga sama kita yaudah ini sudah terlambat banget Pak oh iya jam berapa ini kita keasikan ngobrol mulai dari tadi lihat jamnya Pak lihat Pak lihat wuih ya sudah telat setengah jam ya banget langsung ke parkiran aja alasannya ya nantilah macet atau isi bensin udah basi banget Pak itu Pak Dinda pasti sudah tahu itu semuanya sudah terpakai buat alasan iya mau gimana lagi bilang aja macet gitu di jalan dimana sih Pak Soni asyikan ngobrol eh bentar ada telpon dari siapa Pak dari Budinda aduh halo iya Bu kita sudah ada di taman Bu di parkiran kenapa ya Bu oh iya Bu maaf tadi kita telat soalnya di jalan itu macet Bu terus tadi saya juga jemput asisten saya Bu ya jadi saya mohon maaf juga Bu kalau telat soalnya ya di jalan Bu masih macet ah gimana Bu oh investornya sudah sama Ibu tadi oh sudah ke kantor lah kita gimana Bu kita ini sudah ada di taman loh Bu oh iya Bu iya maaf ya Bu jadi saya langsung ke kantor aja nih Bu oh iya iya Bu baik Bu baik iya baik Bu gimana Pak Soni tadi Ibu Dinda sudah ketemu investornya disini kan kita telat setengah jam lebih terus investornya sekarang kemana ke kantor ini tadi Bu Dinda nelpon katanya dia sudah ketemu investornya dan investornya sudah ke kantor sekarang Udah Bu Dinda juga sudah di kantor sekarang ya ampun Pak kayaknya dari nada bicaranya marah pasti ini Bu Dinda terus terus gimana Pak yaudah kok bisa kayak gini yaudah kita ke kantor aja sekarang yaudah sekarang tanpa harus nunda-nunda yaudah ayo Pak 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 lihat brio merah plat 6 P1957 itu investornya Pak berarti belum berangkat dong ke kantor bener banget mending kita samperin sekarang deh yaudah siapa tau Bu Dinda bisa gak marah sama kita kalau kita bicara duluan ayo Pak ayo ayo untung saja Pak belum berangkat saya 19 matang bener banget halo selamat pagi selamat pagi ibu ibu bos perkenalkan kami berdua adalah karyawannya ibu Dinda iya kami diutus dari perusahaannya ibu Dinda untuk bertemu dengan dengan ibu bos iya investor sebenarnya saya itu gini Bu saya sebenarnya sudah tadi disini bersama ini manajer pak manajer hanya saja kami tadi ada sedikit kendala jadi kami terlambat kesini maafkan kami ya Bu ibu kan mau ke kantor ibu Dinda kan iya pakai mobil ini kan pakai mobil ini kan iya untuk membahas masalah investor kan Bu ya tenang saja Bu kami berdua ini orang kepercayaannya Bu Dinda jadi kami tidak ingin membuat ibu menunggu terlalu lama kalau mau ke perusahaan mari Bu kita bareng ke perusahaannya Bu Dinda kita bareng saja ya Bu langsung ya Bu gimana saya kan bentar lagi langsung ke kantor Bu Dinda tapi sebenarnya saya ini iya Bu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kami sudah sedikit terlambat iya Pak Sonia jadi kami mohon jangan sampai dengan keterlambatan kami ini membuat masalah dan Ibu tidak jadi untuk berinvestasi di perusahaan kami Bu seperti itu ya yaudah Bu kalau Ibu mau ke kantor Bu Dinda kita kawal sekarang juga ya Bu memastikan Ibu baik-baik saja jadi Ibu berangkat duluan kami menyusul di belakang ya betul jadi kita langsung ketemu di kantor Bu Dinda nanti langsung saya bilang ke Pak oh iya langsung aja mari hati-hati ya Bu sekali lagi kami minta maaf ya Bu saya masih ada kepentingan sebentar jadi kalian langsung ke kantor aja dulu ya oh iya baik Bu saya tunggu di kantor ya Bu ya terima kasih mari Bu hati-hati hati-hati ya Bu untung ngajak kita ketemu sama investornya disini jadi kita nanti di kantor ada alasan sama Bu Dinda betul kan Bu kita tadi di taman sudah ketemu sama investornya tapi Bu Dinda salah menginformasikan ya Pak katanya sudah berangkat ke perusahaan tapi ini masih ketemu disini tapi ini keberuntungan Pak buat kita jadi dengan begini setidaknya Bu Dinda sedikit diredam dengan informasi kita ini amarahnya biar enggak marah-marah terus pusing enggak pusing lah yaudah langsung aja kita ke kantor ya iya amel sama soami ini kemana sih tadi udah telat ketemu Pak Fajar dia ketemu sekarang yang ditungguin udah aku telpon masih aja telat kemana sih yaudah deh aku tunggu situ aja Bu Dinda maaf Bu kami terlambat dari mana aja sih kalian ini iya kami sebenarnya tadi sudah ke taman Bu terus tiba-tiba ini Pak Soni kebelet pipis iya iya bener anu bu tadi juga macet di jalan iya bener tau kalian ini banyak banget ya alasannya kalian tuh sering banget telat tau gak tapi kita terlambat karena memang ada alasannya Bu karena memang ada kendala tapi Bu Dinda tenang saja kita sudah ketemu kok sama investornya iya bener banget investor investor siapa investor yang mau iya temuin bos perusahaan lain tadi kita ketemu kok Bu di parkiran iya gak Pak Soni tadi itu saya ketemu investornya itu cuma berdua dan dia udah pulang kalian bisa ketemu gimana sama investornya nah itu Bu mungkin tadi pas Bu Dinda balik duluan ke perusahaan ini investor itu belum berangka jadi kita masih sempat ketemu Bu tadi di parkiran iya kan Pak Soni iya Bu betul tadi juga kita sempat diskusi sama investor itu Bu di parkiran iya diskusi apa investasi yang mau ditanam di perusahaan kita bener halah mungkin kalian salah orang tadi gak mungkin Bu gak mungkin Bu Dinda soalnya mobilnya brio merah kan Bu iya dengan plat nomor P1957VN iya kan bener kan Bu iya sih bener sih makanya aku kita gak mungkin salah orang lagian itu bosnya kenal banget sama Bu Dinda malah udah udah kalian ini emang udah sering deh kayak gini aku sampe capek banget ngingetinnya yaudah sekarang kalian tunggu disini saya masih banyak urusan di dalam sebentar lagi investornya akan datang kalian tunggu disini ya pokoknya jangan sampai kalian bikin masalah lagi oke iya Bu kami bener-bener minta maaf ya Bu yaudah saya masih banyak urusan investornya yang pake brio merah kan Bu yaudah kalian pokoknya tunggu disini aja oke saya masih banyak urusan Bu Dinda maafkan kita Bu Bu Dinda yaudah deh mending kamu kejar Bu Dinda deh ke kantor aku nunggu aku nunggu investornya disini Bu Dinda Bu Dinda kok marah banget sepertinya ya Pak Soni gimana ini Pak Soni yaudah kamu kejar aja Bu Dinda minta maaf aku riang buju iya aku nunggu investornya loh kalau urusan begini aja aku yaudah sana udah sana aduh investornya mana ya eh ngapain parkir disini saya ada perlu Pak mau ketemu sama pimpinan perusahaan ini ketemu apa ini jangan diparkir disini mending parkir disana aja ini bukan tempat parkir umum ya ini parkir karyawan iya Pak cuma kan parkiran memang biasanya yang saya tahu memang disini Pak iya ini parkir khusus karyawan kamu itu siapa yang parkir disini ini cuma karyawan dan orang-orang penting iya Pak saya saya cuma mau ketemu sama pimpinan kebetulan ketemu sama pimpinan pakaian kayak gini mending mulung aja kalau mau ketemu pimpinan itu yang sopan dikit dong masa ketemu pimpinan pakai kaos kayak gini tahu sopan santul nggak jadi orang maksudnya saya disuruh jadi pemulung Pak pakaian kamu coba lihat kalau mau ketemu pimpinan baju kayak gini rapi pakai kemeja bukan kaosan kayak gini mana buluk lagi kaosnya iya kan saya saya mau mau buat mau buat janji Pak sama pimpinan Pak janji apa kalau ada janji pasti atasan saya itu ngasih tahu sama saya oh Bapak cleaning service disini paham 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 sonco loyo eh cleaning service dari mana nih baca manager saya manager di tempat ini tapi manager kok nggak bersikap seperti wajarnya layaknya seorang manager mengajari semua sopan santun ya Pak pelayanan nggak prima pelayanan nggak baik masa manager seperti itu Pak ya kan terserah saya saya kan yang punya tempat ini terserah saya dong saya mau kayak apa aduh kalau semester budin udah tahu manajernya kayak gini jangan-jangan nih ini orangnya yaudah Pak saya titip motor Pak saya mau mau titip motor kamu kira aku tukang parkir nih buang motor buang atau saya panggilkan sepam buat buang motor butuh ini kok dibuang Pak ya buang lah motor kayak gini nggak ini apa juga sampah sampah dibawa-bawa jangan-jangan pemulung ya wah ini kayaknya air minumnya sih ini mungkin air minum temen saya Pak air minum ada apa ini sedia kapan pengemis boleh masuk ke sini nggak tahu ini parkir sembarangan lagi di tempat ini sana-sana pergi gimana sih Pak Son ini gimana sih kalau sampai Budinda tahu ada pengemis masuk perusahaan tadi sudah aku rusir orang ini kamu siapa tukang masak disini tukang masak aku adalah asisten manager disini sepisanya gak main disini mana sih urat malunya setahu aku perusahaan disini semua pelayanannya sangat baik dan sangat prima tapi kenapa dua karyawan disini malah mempermalukan tamu seperti lainnya seorang pemulung kamu tahu tamu siapa kamu disini kamu siapa kamu ketemu siapa saya mau ketemu sama pimpinan disini namanya kalau gak salah Budinda aku ketemu pimpinan tapi lihat bajunya kayak gembel kan mau apa mau minta sumbangan kan bukan mau minta sumbangan ada hal yang harus saya omongkan sangat penting sekali yaudah ya saya titip titip motor saya mau masuk bentar ya bentar-bentar ini motormu jangan diparkir disini kalau misalkan ada temu penting ada pejabat penting disini mau diparkir kemana pindah atau aku panggil Satpam buat buang ini motor udah-udah buang-buang di jembatan buang sejauh-jauhnya pak 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 jangan dibuang pak terus buat apa ini disini ini harus dibuang tidak boleh diparkir disini kita bakalan kedatangan tamu penting seorang investor di perusahaan ini paham aku gak mau ya tamu kita itu jadi gak seneng lihat halaman depan ini gara-gara motor kamu disini ya bener kalau misalnya investornya naik motor seperti ini gimana investor pakai motor kayak gini ya bakalan kita usir jauh-jauh gak mungkin banget lah dia mau jadi investor terus bawaannya motor butuh kayak gini jadi motor aja gak mampu ini investor perusahaan gede kayak gini halu aja oh berarti sudut pandang karyawan disini memang sudah dari tolak ukur dari pemakaian ya dari tampilan dari luar yaudah saya bakal bilang sama pimpinan mau kemana sini dulu udah dibilangin budinda itu bukan sembarangan orang bisa ketemu apalagi orang kayak kamu gak dikenal oh budinda maksud astral maksudnya makhluk gaib maksudnya gak bisa ditemui bukan makhluk gaib tapi gak sembarangan orang seperti kamu yang miskin dan penampilan kayak beran yang ketemu sama budinda harus kaya ya jelas dia punya jabatan tinggi dan bukan sama seperti kalau orang biasa gak bisa ketemu gak bisa obudinda berarti lahir dari orang memang orang-orang darah biru apaan sih ngomong kok ngelantur udah pergi sana saya gak mau pergi pergi saya ada kepentingan saya udah buat janji sama budinda yaudah kepentingan apa ngomong sama kita aja nanti kita yang melaporkan sama budinda ada apa luang gak tau malu ya lucu ya ampun lucu banget banget udah mending kamu sekarang pergi dari pulusan kita kayaknya sebentar lagi kalian deh yang pergi dari pulusan ini kalau misal saya bilang sama budinda pasti budinda pasti bakal menuruti semua omongan saya kalian pasti dipecat meskipun emang kamu siapa budinda mau ngikutin omonganmu emang kamu siapa persis persis yang kalian katakan saya seorang pemulung tapi pemulung elit pengangguran elit pengangguran yang gaul pemulung elit kenyata dia bukan hanya pemulung pak sorry dia juga orang stress apa sih uangnya buang aja uang apa itu masih diambil karena saya menghargai uang ini mencari uang itu pake pake jeripaya cari uang pake jeripaya itu gak sopan banget kamu ya sini mendingin kamu sana pergi naik nih sepeda motor butut kamu nih pergi saya gak mau pergi sebelum aku panggilin satpam mending aku pergi sekarang kalau satpam mungkin mengizinkan saya masuk kalau kalian berdua mungkin gak karena kalian mungkin paginya belum menuh obat ya rumah sakit jiwa nih uangnya disini yang sakit jiwa tuh siapa mau ketemu pimpinan pake baju kayak baju gelandangan bilang mau minjem uang yang gangguan jiwa tuh siapa sih sebenernya kalau jangan-jangan dia pencuri lagi pak Sony mungkin ya bahaya nih pak Sony kamu belum mengambil apapun kan disini jangan-jangan ini motor curian yang iya bener banget nih pak Sony motor curian nih apa yang seorang manajer panggil yang ke asisten manajer setahu saya perusahaan segede ini dilarang keras karyawannya berpasangan apalagi berkeluarga kalau siap berkeluarga harus dipecat salah satu ini kenapa berpacaran ya pelanggaran ya kan emang kamu siapa bukan bos kok disini usah ngatur deh saya laporkan nanti ke pimpinan laporkan saja emang budinda peduli sama omonganmu emis saja kok nah kalau ini baru investor kita tuh tamu penting kita nih harus bermobil selamat datang di perusahaan kita bu bos mari bu bos iya kok lama sekali bu bos nyampenya oh iya barusan ada kepentingan kan saya tadi sudah bilang oh iya padahal bu dinda sudah menunggu dari tadi kedatangan bu bos bu dinda sekarang ada dimana ada di dalam bu bos eh pemulung kamu lihat investor ini kayak gini bawa mobil oh sos jangan deket-deket baju rapi pakai jas bukan pakai baju pemulung kayak gini iya mari bu bos kami antar bu bos ini kunci mobilnya tadi banyak sudah saya benerin kok terima kasih sudah nyuruh montir Pak bos bu bos dinda ada di dalam bu bos bu dinda bu dinda bu dinda bu dinda apa saja iya kenalkan bu ini asisten saya sekaligus supir saya bu meme kenapa gak masuk dari tadi pak kebetulan barusan saya dihalangi oleh manajer dan asisten manajer bu bu dinda sebenarnya pas saya pulang dari taman tadi waktu ketemuan sama bu dinda motor saya mobil saya tiba-tiba kempes bannya jadi saya telepon asisten saya asisten saya memperbaiki untuk menunggu montir saya bawa motor asisten saya tiba-tiba saya datang ke sini motor saya mau dibuang saya parkir di sini katanya gak boleh sebentar lagi ada tamu padahal tamunya itu saya sendiri saya juga barusan tanya sama dia semisal investornya naik motor kayak gini ya gak bisa buang aja investor beli motor aja gak mampu ya ini menghina saya mengerendahkan saya mencaci maki saya apakah seperti ini karyawan bu dinda ya ampun kalian ini bu saya bisa jelaskan bu dinda bu dinda bu dinda jangan salah paham dulu saya tidak tahu kalau investor ini ternyata mulung pak pajar karena tampilannya tidak seperti bos-bos besar lainnya seperti klien-klien kita iya bu soalnya kan informasinya investornya pakai brio merah bu iya dan tadi ketemunya sama ibu kos ini bukan sama jadi tadi maksud kalian ketemu investor ini asistennya Pak Fajar asistennya Pak Bos aduh ya ampun pak saya selaku pimpinan minta maaf ya pak terus kuala pun mereka pak tidak apa-apa bu dinda cuman kalau kerjasama kita masih ingin dilanjut saya mau sekarang juga mereka berdua dipecat bu saya baru pertama kali ini tidak dihargai sama orang kalau penampilan saya seperti pemulung lantas bagaimana penipu-penipu yang berdasi ya kami minta maaf pak pajar kami tidak tahu kami salah kami menyesal ya pak soni iya pak dia juga pacaran di kantor ibu dilarang pacaran tapi ini pacaran barusan ngeceplosan panggilan enggak bu enggak bu bener bu enggak apa enggak bu ini hanya berteman cek CCTV kalau semisal ya kalian dipecat kalau tidak kalian bekerja di sini terserah jalan macem-macem ya enggak bu sumpah bu sekarang terserah budinda saya penentu di perusahaan budinda jalan atau tidak perusahaan budinda tergantung dari investor dari saya dari model saya kalau budinda tetap mempertahankan karyawan seperti ini saya yang mundur jangan pak jangan pak saya mohon pak saya mohon bapak pertahankan kesepakatan kita tadi iya lantas bagaimana dengan orang iya pak saya mau untuk mereka berdua ini mereka sudah keterlaluan pak kayak gini saya barusan bilang apa sama kalian kalian suruh suruh saya pergi sekarang siapa yang disuruh pergi makanya jangan pernah melihat seseorang dari tampilan aja banyak tikus-tikus berkeliaran berdasi bermobil semuanya memang lebih mewah dari mobil saya tapi hasil apa hasil apa hasil orang-orang semuanya korupsi lebih tepatnya ya sama seperti kalian kalian memang belum terbukti kalau kalian memang sudah korupsi tapi memang lagat-lagatnya logat-logat kalian menghargai orang dengan sebelah mata seperti itu memang sudah syarat dasar orang yang korupsi gimana bu iya pak nanti saya akan pecat dua orang ini pak silahkan bapak bisa masuk dulu ke ruangan saya saya mau beli pelajaran dulu oh iya saya masuk ke ruang tumbuh ya selamat ya selamat ya selamat berkemas-kemas maafkan kami maaf pak motor memang biasa tapi paling tidak saya tidak main hutang daripada kalian anting mahal tapi sopan gak ada yuk bu dinda bu dinda kami berdua bener-bener minta maaf iya bu sudah 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 kalian banyak alasan dari tadi ya ternyata kaliannya diterlaluan banget loh tadi itu kondisi tadi itu sangat penting bagi perusahaan kita iya bu maaf bu saya bener-bener gak tau bu soalnya kan ibu bilang sendiri kalau investornya tuh naik brio bu udah karena kalian sudah menghancurkan rencana saya jadi mulai hari ini kalian saya pecat bu jangan pecat kami bu kami bener-bener masih banyak tanggungan kami banyak hutang di mana-mana kalau dipecat kami jadi gembel sudah sekarang kalian berdiri disana berdiri ayo sekarang kalian saya hukum tapi bu kita kan sana cepat berdiri disitu tapi kami tidak dipacatkan bu cepat berdiri disitu kasih kami kesempatan lagi bu gimana ibu sekarang berdiri ada sini akad dua tangannya pegang telinga pegang telinga cepat iya bu iya bu iya ibu satu kaki yang punya akad bu gak bisa susah ayo akad satu kakinya akad kemana ibu akad akad satu kakinya gini bu iya jangan bergerak sampai saya keluar dari ruangan saya bu tapi ini saya mau jatuh bu Dinda maafkan kami ibu jangan pincet kami bu bu Dinda wah pak Sony ini semua gara-gara pak Sony kalau pak Sony tadi di taman masih gak pakai perencanaan segala lah siasat ini itulah kita tidak akan mungkin terlambat kok nyalain aku sih iya iya lah semuanya salah pak Sony saya kan nyusun rencana biar kita tuh aman aman apanya kita dipecat sekarang apa ya tapi kan ini kesalahan kita berdua bukan aku aja kan gak ada ini semua salahnya pak Sony salah investor itu semuanya salah pak Sony semuanya salah pak Sony ya sudah pak Sony biar saja nah dipecat saya mau minta maaf aja saya gak bisa pak Sony dipecat sendiri terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton